selamat menikmati Oman ini bernama Wadi Almur desa ini terletak sekitar 400 km barat daya dari ibu kota Oman Muskat 30 tahun yang lalu desa ini terpaksa harus ditinggalkan oleh penduduknya karena badai pasir yang membuat seluruh desa tertelan pasir desa ini bisa dibilang sebagai desa yang terisolasi dari peradaban Oman kawasan ini tidak berkembang layaknya kota-kota besar di Oman karena sulitnya jaringan listrik dan air di tempat ini menurut Mohamed Algan Boussi warga yang pernah tinggal di desa Wadi Almur penyebab desa ini kembali muncul adalah karena bukit pasir bergerak dari tahun ke tahun dan menyebabkan beberapa tempat tinggal yang dulunya tertutup padang pasir muncul kembali kembalinya desa Wadi Almur menggemparkan negara Oman dan membuat banyak penduduk berbondong-bondong untuk mengunjungi desa yang telah lenyap selama tiga dekade ini baru-baru ini desa Wadi Almur menarik para pencinta fotografi dan menjadi salah satu wisata untuk trekking meskipun telah tertelan padang pasir selama 30 tahun bangunan di desa ini masih sangat kokoh karena terbuat dari batu tapi tidak semua bangunan di desa ini muncul ke permukaan hanya beberapa rumah yang kembali muncul dan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah desa pada masa kejayaannya desa ini ditinggali oleh 150 orang sekitar 30 rumah dan sebuah masjid kemunculan desa ini menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki negara Oman yang mulai memanfaatkan industri pariwisatanya mulai dari pantai hingga pegunungan itulah guys kisah sebuah desa yang muncul kembali setelah hilang selama 30 tahun kalau kamu ada info menarik lainnya kamu boleh share di kolom komen semoga info ini bermanfaat and bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati